Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timuraya yang berlangsung selama 4 tahun Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945 Hiroshima dan Nagasaki dikumpulkan membuat Jepang semakin terperosok dalam nubang kekalahan Sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada seuntung Soekarno dan Muhammad Harta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda Tanah air ku tidak ku lupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidak akan hilang dari kabur Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan Pukul 10 pagi hari Jumat 17 Agustus 1940 Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai perpindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Bukarno Asya Merdeka! 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 Tanah air ku tidak ku lupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh